Intro Dari semua berita, belum ada yang menjelaskan kenapa 3 minggu terus terendam Oke deh hujan deras, tapi prinsip dasar hidrologi untuk air permukaan, ya air mengalir ke permukaan lebih rendah, atau meresap atau evaporasi Lantas, apa tidak ada satupun yang angkat suara kenapa airnya seperti diam dan lambat mengalir Takasih clue, misalnya coba perhatikan bagaimana bentuk sungai Melawi dan Kapuas disintang saat kemarau Lihat gambar 1, ya betul, telah terjadi pendangkalan Kemudian, berdasarkan arsit Belanda tahun 1930-an Lihat gambar 2, sedimentasi di persimpangan Kapuas Melawi sudah terdokumentasi dan emang sudah lama Entah apakah memang itu bentuk alaminya atau pertambangan sejak era kolonial sudah merusak sungai Dan belum ada hingga saat ini kebijakan soal ini dibicarakan oleh pemangku kepentingan di daerah Yang jelas, solusi agar daya tampung das Kapuas bisa bertambah, lakukan pengerukan Itu 1. 2. Harus berani lakukan terobosan kebijakan mengembalikan fungsi hutan di perhuluan yang sudah banyak alih fungsi jadi tambang dan perkebunan sawit Kemudian, perhatikan gambar 3, 4, dan 5 Sumber Google Earth buat analisa bego-bego aja Untuk kota sintang di Kalimantan Barat dikelilingi oleh plantasi atau perkebunan kelapa sawit dan lain-lain Bisa dilihat area yang di highlight merah menunjukkan grid-grid persegi panjang Itu bukan lapis sel yang belum termuat Tapi secara harfiah itu tanda sign plantasi kelapa sawit Kemudian perhatikan gambar 6, 7, dan 8 Kondisi geografi dan topografi dari sintang sendiri menjadi masalah pelik Sintang terletak di pertemuan 2 hulu sungai besar Kapuas Jika kita melihat topografi dari sintang Dapat dilihat bahwa sintang terdapat lebih rendah daripada daerah sekitarnya Termasuk titik pertemuan antara 2 hulu sungai Kapuas yang berada di sebelah barat laut kota sintang Oleh karena itu, air yang merendam harus menunggu level air di titik pertemuan hulu Kapuas ini untuk menyurut Belum lagi bicara budaya buang sampah di sungai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!